Halo selamat siang kembali lagi bersama Gusti Ganggar channel youtube ya jadi selamat datang kembali di channel youtube Gusti Ganggar channel youtube saya itu hampir ya mau hampir satu tahun tidak aktif ya mungkin pemirsa setiap channel youtube Gusti Ganggar bertanya selama ini kenapa channelnya jarang aktif dan juga tidak terlalu banyak konten-konten yang di upload akhir-akhir ini jadi sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan ya jadi teman-teman youtuber baik youtuber yang sudah senior maupun yang pemula jadi channel saya ini dismonetisasi sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu ya nah ada pun penyebabnya ya dismonetisasi ini adalah saya diberhentikan sebagai partner youtube ya atau channel saya tidak bisa memperoleh pendapatan tidak bisa muncul iklan di video-video yang saya upload nah apa penyebabnya dan juga solusi yang telah saya buat nonton terus video ini hingga selesai jadi channel saya ini dibuat pada tahun 2020 ya di Bali namun waktu di Bali saya belum tahu apa-apa tentang bagaimana manfaat dari channel youtube hingga pada akhirnya 2021 baru saya aktif membuat konten nah pada tahun 2021 saya membuat konten-konten original saya kunjungi tempat-tempat pariwisata tempat-tempat unik di Manggara ini untuk saya bagikan ya sebagai bentuk promosi juga nah sejak saat itu subscriber saya semakin banyak ya kemudian jam tayangnya juga sehingga bisa memenuhi kriteria 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang sehingga saya lolos sebagai partner youtube saat itu nah sejak saat itu saya juga melihat youtuber-youtuber lain itu kan banyak sekali memperoleh pendapatan saya pikir ya solusi mengambil video orang untuk di upload di channel saya itu adalah solusi yang baik untuk meningkatkan pendapatan saya namun ternyata tidak ya ada satu video ya yang meledak di channel saya itu video pendek yang saya upload itu video ceramahnya Ustadz Dasad Latif ya itu video pendek ditonton hampir 12 juta bukan hampir lagi tapi mencapai 12 juta lebih penonton ya dan itu hampir 48 dolar pendapatannya nah setelah saat itu setelah saya upload video-video yang sudah di upload di media sosial lain seperti Facebook dan juga tiktok dan saya upload di channel saya muncullah pemberitahuan saat itu bahwa saya channel saya kena dis monetisasi atau saya tidak dapat bergabung lagi sebagai partner youtube padahal di dalamnya itu sudah ada 121 dolar ya itu hasil pendapatan saya namun semua itu tidak bisa ditarik atau tidak bisa cair karena sudah dis monetisasi nah apa solusi yang telah saya buat saya bahkan waktu itu saya melakukan pengajuan sebanyak 3 kali dan juga banding 1 kali namun semuanya ditolak nah solusi yang saya buat pengajuan terakhir saya kemarin tanggal 23 Juli 2024 ini satu hari sebelum itu saya menghapus video-video yang bukan original itu yang pertama karena video yang sudah di upload di akun media sosial lain saya upload lagi video-video tersebut saya hapus lagi jumlah hampir 700 lebih video yang sudah saya upload dan setengah dari itu saya hapus lagi sebelum tanggal pengajuan 23 23 Juli ya kemudian setelah saya hapus video itu saya juga cek lagi video-video yang menggunakan lagu-lagu artis yang tanpa izin karena itu merupakan pelanggaran yang sudah saya buat yakni re-upload atau konten berulang dan juga penggunaan lagu-lagu tanpa izin nah saya hapus semua itu pagi tanggal 23 Juli saya mengajukan kembali nah biasanya 24 jam itu muncul pemberitahuan dari YouTube lewat email namun hari itu pagi saya ajukan sorenya muncul notifikasi bahwa saya diterima lagi sebagai partner YouTube ya sehingga sejak tanggal 23 itu ketika saya sudah diterima lagi sebagai partner YouTube saya kemudian ada video-video yang sudah saya upload saya kemudian eh apa namanya buat aktif monetisasi nya supaya bisa muncul apa namun memperoleh pendapatan nah saran saya buat youtuber baik terutama ya terutama youtuber pemula ya jadi dalam membuat konten hati-hati ya dalam membuat konten hati-hati eh penggunaan lagu ya penggunaan lagu jangan sampai penggunaan lagu tanpa izin atau lagu-lagu yang sering dipakai oleh orang lain kita pakai lagu itu tanpa izin kemudian yang kedua jangan sampai video yang sudah di upload di akun media sosial lain kita upload lagi di channel YouTube kita karena itu akan eh kena dampak nanti terhadap channel kita kemudian eh kita harus buat video yang original saja ya hati-hati cari memang lagu yang tidak kena cipta ya ya jadi itu penjelasan sedikit tentang penyebab channel saya tidak muncul iklan dan saya jarang aktif kemudian solusi yang telah saya buat tadi saya sudah jelaskan sekarang channel saya sudah mencapai 40 ribu subscriber mau masuk ke 50 ribu saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa setia channel YouTube Gusti Ganggar atas dukungan kalian channel saya sudah diterima lagi sebagai partner YouTube dan terima kasih 40 subscriber semoga semakin bertambah semakin banyak lagi dan nantikan video-video saya saya juga mohon masukannya kalau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dalam konten-konten saya silahkan beri masukan agar saya bisa berbuat lebih baik lagi untuk konten-konten yang saya bagikan sekali lagi terima kasih banyak semoga channel saya semakin berkembang selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih